Militan Hamas dan Israel berpotensi meraih kesepakatan genjatan senjata. Potensi kesepakatan tersebut mencakup proposal yang menyuruhkan genjatan senjata di calur Gaza selama bulan Ramadan. Sky News Arabia di Lansirtas pada selasa 30 Januari 2024, kesepakatan tersebut termasuk mengupayakan genjatan senjata di Gaza selama bulan Ramadan yang dijadwalkan dimulai pada 11 Maret dan berakhir pada 9 April untuk Ramadan 2024. Selain itu, perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa Hamas akan membebaskan 30 sandra Israel dengan impalan 100 tahanan Palestina yang saat ini ditahan di penjara-penjara Israel. Mencakup untuk diperbolehkannya meningkatkan volume bantuan kemarjaan dari seluruh dunia ke calur Gaza. Dilaporkan juga bahwa pihak terkait juga telah menyetujui kerangka kesepakatan antara Hamas dan Israel yang mengatur pertukaran sandra secara bertahap serta jeda pertempuran yang pasokan masuk kami pertempuran dan pasokan bantuan kemanusiaan ke calur Gaza. Pejabat senior Hamas Ismail Handia sebelumnya mengatakan telah menerima proposal pembebasan sandra awal. Diselesaikan selama pembicaraan yang melibatkan Mesir, Israel, Qatar, dan Amerika Serikat di Paris pada selasa 30 Januari 2024. Menurutnya prioritas Hamas dalam menanggapi perjanjian Paris adalah penghentian segera agresi dan penarikan pasukan berdudukan di luar calur Gaza. Ia menekankan bahwa Hamas hanya akan mempertimbangkan inisiatif-inisiatif yang menjamin terpenuhinya kondisi-kondisi tersebut. Selain itu ia juga mengucapkan terima kasih kepada Mesir dan Qatar atau seperanya dalam perundingan mengenai kenjatan senjata di calur Gaza. Selanjutnya ia menambahkan bahwa para pemimpin gerakan tersebut akan membahas hasil kesepakatan Paris tersebut di Cairo namun tak menyebutkan secara spesifik kapan pembahasan lebih lanjut akan dikelar. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!